Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jauh sebelum masa Nabi Muhammad Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diceritakan bahwa ada seorang pemuda bernama Isya Ia merupakan seorang ulama dari keturunan Bani Israel Yang kerap membacakan kisah-kisah terdahulu kepada kaumnya Begitu banyak kitab-kitab yang sudah ia baca Ia pun banyak menuliskan tentang sifat-sifat Nabi terakhir Yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Dalam selebaran kala itu Setelah selesai ditulis Isya lantas meletakkannya dalam sebuah peti yang dikunci Lalu kemudian kuncinya ia simpan Di tempat yang sulit diketahui orang Isya memiliki seorang anak bernama Balukia Di kemudian hari setelah wafatnya Dalam wasiat yang ia tulis Ia ingin anaknya menjadi ahli hukum di kalangan Bani Israel Namun setelah Isya meninggal Balukia langsung melihat adanya peti terkunci Yang diketahui adalah peninggalan sang ayah Ia sempat menanyakan pada ibunya tentang keberadaan kunci peti itu Namun ibunya tidak tahu Akhirnya Balukia memutuskan untuk menghancurkan gembok peti tersebut Dan peti itu pun terbuka Balukia mulai membaca huruf demi huruf Kalimat demi kalimat yang ia temukan dalam selebaran di dalam peti tersebut Terdapat berbagai sifat Nabi Muhammad SAW Dan termasuk tentang kisahnya sebagai Nabi penutup di akhir zaman nanti Akhirnya Setelah memahami apa yang ia baca Balukia pun memutuskan untuk pergi mencari Nabi Muhammad SAW Setelah sebelumnya menceritakan hasil bacaannya tersebut kepada kaumnya Bani Israel Yang tentu saja hal itu sangat mengejutkan mereka Balukia juga memutuskan bahwa ia tidak akan kembali sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad SAW Lantas bagaimanakah kisah atau cerita Balukia dalam perjalanannya keliling dunia mencari Nabi Muhammad Apakah kisah Balukia ini benar terjadi atau sekedar cerita fiksi belaka Jika cerita ini benar Adakah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW Untuk menjawab semua pertanyaan ini mari kita simak bersama Dalam perjalanannya mencari Nabi Muhammad SAW Begitu banyak hal yang membuat Balukia takjub Banyak kejadian yang ia alami berada di luar nalar manusia Perjalanannya pun juga tidak singkat Bahkan sampai bertahun-tahun lamanya dan itu tidak mudah Awalnya ia bertemu dengan sesuatu yang mirip seperti ular yang besar Dalam sebuah jazirah yang cukup luas Dengan sopannya Balukia lantas mengucap salam kepada ular tersebut Sekelompok ular itu kemudian menanyakan dari mana Balukia berasal Balukia menjawab bahwa ia berasal dari kaum Bani Israel Kelompok ular besar tersebut kemudian berkata Bahwa merekalah yang menjaga para ular di muka bumi Jika tidak demikian Maka ular-ular yang ada pasti akan menyerang umat manusia Balukia merasa amat takjub dengan kejadian ini Setelah obrolan mereka selesai ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan Teman-teman tirpas yang dimuliakan Allah Sampai setelah tujuh lautan ia lalui Hingga akhirnya Balukia menemukan sebuah jazirah yang berisikan pohon dengan kurma emas Namun tiba-tiba pohon itu berbicara dan meminta Balukia untuk menjauhinya Balukia pun menurut Lalu tiba-tiba datang sekelompok jin membawa pedang yang tajam Ia menanyakan asal-usul dan identitas Balukia Balukia pun menjawabnya dengan santun Ketika Balukia kembali bertanya kepada mereka Mereka menjawab bahwa mereka adalah sekelompok jin yang beriman kepada Allah SWT Para jin itu menceritakan bahwa Allah SWT menugaskan mereka turun ke muka bumi untuk memerangi jin kafir Begitulah pertemuan Balukia dengan jin yang kembali membuatnya takjub Saat melanjutkan perjalanannya Ia kemudian bertemu dengan malaikat yang sangat besar Dimana kedua tangannya seakan menutupi celah timur dan barat Kembali dengan pertanyaan yang sama dan Balukia menjawab dengan sopannya Malaikat itu pun berkata bahwa ia bertugas mengatur waktu siang dan malam Setelah selesai dengan malaikat tersebut Ia pun kembali melanjutkan perjalanannya Tiba-tiba ia mendengar seorang malaikat berkata Tidak ada Tuhan selain Allah Kemudian kembali mereka saling memperkenalkan diri Hingga akhirnya Balukia mengerti bahwa itu adalah malaikat pengatur angin Kisah Balukia bertemu Nabi Khidir Perjalanan Balukia masih berlanjut Setelah ia sampai ke gunung Kov dan bertemu dengan malaikat Ia pun melanjutkan perjalanannya ke sebuah laut dan bertemu dengan ikan yang memberinya sebuah roti Masih terus berjalan Balukia kemudian menemukan sebuah burung besar yang cantik hingga di atas pohon Burung tersebut adalah burung yang Allah SWT tugaskan Mengantarkan makanan untuk Hawa dan Nabi Adam Namun ternyata tidak hanya Adam dan Hawa yang diantarkan makanan Burung itu juga mengantar makanan kepada Nabi Khidir AS Mengetahui hal tersebut Balukia pun memutuskan untuk menunggu Nabi Khidir di tempat itu Selang beberapa saat Nabi Khidir pun datang dengan berpakaian serba putih Balukia dengan senangnya menyapa Ia memberitahu tujuan perjalanannya Namun Nabi Khidir berkata bahwa ia tidak akan dapat menemui Nabi Muhammad SAW Nabi Khidir kemudian memberikan penjelasan bahwa Nabi yang ia cari masih lama turun ke bumi Hingga akhirnya Nabi Khidir menawarkan kepada Balukia untuk mengantarkannya pulang ke desanya Supaya bisa kembali bertemu dengan ibunya Balukia pun menurut dan dengan mata tertutup Tak lama setelah itu Balukia sampai di sebelah ibunya Ibunya pun sangat terkejut melihat anaknya diantarkan oleh burung putih Yang kemudian pergi dengan sangat cepat Teman kementir pas yang dimuliakan Allah Menurut sebuah kisah bahwa Balukia memiliki usia hingga seribu tahun Ia berkelana mencari keberadaan Nabi Muhammad SAW selama lebih kurang 50 tahun Akan tetapi semua kisah yang ia temukan dalam perjalanannya terasa begitu menakjubkan Hingga ia ceritakan semuanya pada kerabatnya di Bani Israel Adakah kisah Balukia disebutkan dalam Al-Quran? Perlu diketahui bahwa kisah Balukia yang menakjubkan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran Melainkan termasuk dalam kisah Israeliat yang bersumber dari Bani Israel Rasulullah SAW bersabda tentang bagaimana sikap kita terhadap kisah-kisah Israeliat ini Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya Namun ucapkan kami beriman dengan kitab yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran Kisah Israeliat ini konon cenderung mengada-ngada menakut-nakuti dan melebih-lebihkan Sehingga tidak jelas sumber dan keakuratannya Jika demikian adanya Bolehkah kita sebagai umat Islam menceritakan kisah Balukia ini? Kisah Israeliat banyak dicari bangsa Arab untuk memecahkan misteri dalam Al-Quran Tidak sedikit dari ahli kitab yang beragama Islam Yang juga mengetahui sedikit banyak mengenai kisah-kisah Israeliat ini Dan tidak semuanya palsu Contohnya terkait sifat-sifat Nabi Muhammad Rasulullah SAW Bahkan dalam Al-Quran juga terdapat sebuah ayat tentang menanyakan sesuatu kepada ahli kitab Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 94 dijelaskan Bahwa sebenarnya orang-orang yang bertanya pada ahli kitab adalah orang-orang yang ragu Padahal telah turun kebenaran atas mereka Tidak apa menceritakan apa yang diketahui dari Bani Israel tentang Nabi Muhammad Rasulullah SAW Jadi tidak ada yang salah dalam menceritakan mengenai kisah-kisah yang ada dalam kitab Bani Israel Hanya saja tidak dapat dipastikan kebenarannya Kisah Israeliat tidak dapat dijadikan patokan hukum maupun patokan dalam akidah Sekalipun di dalam kisah dan kitabnya tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam Teman-teman tirpas yang dimuliakan Allah Demikianlah sedikit ulasan tentang kisah Balukia yang keliling dunia selama 50 tahun Untuk mencari Nabi Muhammad Rasulullah SAW Semoga dengan memahami seluk beluk dan sumber dari kisah ini Menjadikan kita lebih paham tentang cara bersikap dalam menceritakan kisah-kisah Israeliat yang ada Akhirul kalam Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh